Dengan cara melihat alam gaib dan menembus alam jin dengan energi spiritual metafisika Meski manusia hidup di dalam dunia nyata Namun sejatinya di luar dunia manusia ada sebuah alam gaib yang tidak dapat kasat mata Bagi manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan batin apapun Melihat alam gaib sangatlah mustahil dan mengerikan Namun alam tersebut masih bisa kita tembus Asalkan kita memiliki sebuah energi kebatinan tingkat tinggi Yaitu energi batin, metafisika, dan spiritual Ingin melihat dokumen Basalim? Saat dulu-dulunya suka penelusuran, suka eksplor ke tempat-tempat angker Simak videonya dokumen Lawas Basalim Doa yang baik pada sobat, kembali pada diri masing-masing keberkahan Oke, kita telusuri area-area ini lagi secara langsung Let's go Bawa minuman, kopi, stop ini Jembal ke kamera, takut ga? Ngga Iya, ini belum apa-apa nanti semua, jangan gemeter Oke? Oke Kita jalan jalan-jalan pelang-pelang sebat Dan menikmati suasana malam Jalan 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 j ayo jalan coba 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 lihat-lihat Eh bekang-bekang kameranya lihat ya lihat putih-putih jangan keter santai 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 dulu coba ngomong sini ya sini-sini-sini terus-terus ini sini-sini kita coba tekek-tekek wuh 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 awas jangan lari loh jangan lari loh wah, waktar wah, jangan lari nah, nah astagfirullahaladzim kita berada-ada ke sini awas nanti di belakangmu Allah, Allah, Allah Allah, Allah ayo lari ya jangan lari ya bener insya Allah jangan lari ya awas kalau lari kemana tadi, kemana tidak kelihatan disitu, di atas coba, 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 coba tidak ada masih ya masih, masih sini, sini, sini dekat, dekat oh, gajah, gajah baru kelepas dulu is awas, awas coba, coba, coba wuhw wuhw astagfirullah tangannya tangannya melambai wuhw astagfirullah astagfirullah alas jangan lari loh aww wuhw 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 Coba kamu dekatin belah. Tidak berani, tidak. Tadi di mana? Di situ. Di sana tadi? Iya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para saudara-saudaraku dimanapun berada. Hingga saat ini, Mbak Salim terus mengejasakan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat bagi saudara semua. Semoga dengan keilmuan kali ini, yaitu. Cara menembus alam gaib, terawangan. Yang penting, saudara jantungnya kuat. Maka di sesi ini, alangkah baiknya, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan share channel Mbak Salim, agar bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan. Oke, kali ini kita akan mengejasakan, yaitu bagaimana cara melihat alam gaib yang sangat sulit dijangkau oleh indra manusia. Caranya sangatlah mudah. Hanya dengan mengaktifkan energi spiritual dalam diri kita, lalu kita dapat menjalankan berbagai latihan. Jangan percaya, dengan amalan tertentu saudara bisa menembus, mustahil. Jadi, uraian secara teologi seperti ini, itu sangat penting. Saudara mengamalkan ilmu gaib, ilmu terawangan, sampai bibir ini keluh untuk berzikir, pasti tidak akan jebol. Bagaimana bisa jebol, yang saudara kejar, hanya amalan, mewiritkan. Namun, secara pengetahuan batin, saudara tidak mengetahui apa-apa. Jadi, ibarat pisau memang kelihatannya tajam, mengkilap, tapi tumpul. Nah, seperti itulah, amalan hanya dijalankan tanpa mengetahui teologi dan psikis. Nah, seperti itulah yang terjadi bila mengamalkan sesuatu tanpa mengetahui secara psikis maupun psikologis dan teologi seperti ini. Hal itu mungkin sudah sering saudara buktikan. Sampai keluh bibir berzikir, namun tak bisa-bisa. Bagaimana cara mengaktifkan energi sipir toal batin dalam diri kita. Lalu, kita dapat menjalankan berbagai latihan untuk kepekaan mata batin kita sendiri. Jadi, sangat diperlukan latihan ini. Nah, soal amalan, itu penunjang. Tanpa amalan pun, bila latihan seperti ini, itu bisa jebol. Jadi, amalan untuk menembus alam gaib nomor tiga. Maka, untuk melatih kepekaan ini yang akan membawa kita menembus alam gaib yang ada dan sangat berdampingan dengan dunia manusia. Hanya, terhalang oleh tembok, seperti tembok baja. Bagaimana cara menembus baja tersebut agar bisa melihat? Inilah yang sulit dialami oleh kita-kita. Seperti halnya, adanya korelasi atau hubungan antara mata batin manusia dengan alam gaib melalui khodam. Dan khodam adalah bagian dari manusia yang hidup di alam gaib. Namun, bisa memberitahu kehidupan dunia manusia. Jadi, tak heran jika para pelaku spiritual memiliki banyak kawan-kawan atau teman dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Sedangkan, cara melihat alam gaib ini, begitu mudah bila mengetahui ilmu inti rahasianya. Saudara hanya butuh beberapa latihan saja yang akan Mbah Salim pandu secara langsung, yaitu menembus alam gaib dengan kilat. Sebelum saudara berlatih ke sebuah target, cara melihat alam gaib, ada baiknya saudara mempersiapkan jantung yang sehat, mental yang sehat. Agar tidak mengalami mental yang keder, mental yang jeblok. Karena untuk menembus dimensi lain itu, butuh mental bukan amalan. Agar saudara tidak kejebak. Dan, pastilah akan mengalami ketakutan, sensasi-sensasi yang luar biasa, bahkan bisa stres. Karena saat mata batin saudara benar-benar terbuka, hal ini akan membuat saudara memiliki kemampuan untuk melihat alam gaib dengan terang-penderang. Jantung ini rasanya luar biasa. Seperti melihat alam nyata, atau alam dunia manusia dalam kesehari-hari. Saudara juga perlu mempersiapkan diri untuk bertahan diri dari serangan gaib yang ditampakkan makhluk gaib. Yaitu, dengan pasrah kepada ilahi rohbi, dan mengharapkan pertolongan satu-satunya kepadanya. Untuk mengawali dalam latihan ini, saudara dalam belajar melihat alam gaib harus bisa memiliki ilmu ini. Yang wajib dipelajari untuk para pemula dalam menembus dimensi lain. Karena kekuatan batin yang sudah terlatih secara rutin dan terus-menerus, akan membuat pandangan mata batin semakin tajam. Sehingga bisa meningkatkan untuk memasuki dimensi alam gaib. Caranya adalah, siapkan diri Anda. Berwutulah. Setelah berwutulah, carilah tempat yang sepi. Bisa di makam, bisa di rumah kosong, bisa di dekat jembatan, bisa juga di dekat tempuran sungai tiga. Yang dimaksud tempuran sungai tiga itu, ketemunya tiga sungai dalam satu tempat. Jadi berjabang, tiga. Setelah saudara memilih tempat yang mana yang aman, yang cocok, lalu duduklah bersilah dalam kondisi posisi meditasi. Kedua tangan diletakkan di atas lutut. Ya, di atas lutut seperti ini. Dan kedua mata terarah ke depan lurus. Setelah itu, ambil nafas dalam empat hitungan. Dan keluarkan nafas dalam tujuh hitungan. Contoh, saya tarik nafas. Kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Setelah itu, nafas kita keluarkan pelan-pelan. Hitungan nafas harus sama dan teratur. Saya ulangi lagi. Saya tarik nafas. Saya ulangi. Saya tarik nafas panjang. Kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baru nafas kita lepas pelan-pelan. Lus panjang. Dan pejamkanlah mata saat melakukan duduk bersilah meditasi tersebut. Pusatkan pada satu titik. Di mana titik itu ada di antara kedua mata. Di sini, pandang. Sedikit arah ke depan. Lalu, heningkan pikiran dan batin saudara sehening-heningnya. Tetap rilek dan tenang. Lalu, bacalah doa. Setelah beberapa kali melakukan pernapasan. Mungkin tiga menit atau lima menit setelah selesai. Lalu berdoa. Bacalah doa tersebut. Tahan nafas saudara dan pejamkan mata. Setelah itu, tahan nafas saudara dan pejamkan mata. Sampai ada tampak sinar gaib putih di sini. Yang kecil akan semakin besar. Sesekali nafas dikeluarkan. Dan segera ambil nafas lagi. Biarkanlah sinar yang saudara lihat menjadi kebiruan. Lalu berubah menjadi kekuningan. Lalu berubah menjadi kekuningan. Dan membesar hingga pecah dan lenyap. Lenyapnya sinar ini akan membuat saudara melihat sebuah pemandangan yang sebelumnya tidak pernah saudara lihat seumur hidup. Itulah ciri-ciri saat alam yang tidak pernah saudara lihat sebelumnya muncul di batin saudara. Dan saudara pun akan merasakan bau, warna, suara yang khas. Jangan terkejut dan takut. Bila mendapati banyaknya makhluk jin berselioran di sekitar saudara. Ingat, jantung ini akan seperti berlari kesana kemarin. Pesan saya, kuatkan mental dan jantung ini harus sehat. Bahkan kadang-kadang ada yang mengganggu saudara di saat memasuki alamnya. Perlu saudara ketahui bahwa jin yang terendah itu adalah sebangsa yang sering kita ketahui. Mungkin sudah sering kita sebutkan yaitu gendruhu, kundilanak, jin mirip manusia. Jin yang lebih luhur karena memiliki budaya dan agama. Yaitu jin muslim. Tak usah melawan dengan menyerang mereka melalui tenaga fisik maupun tenaga dalam atau ilmu batin yang saudara miliki. Jika saudara diserang, cukup pasrah untuk segera terhindar dari serangan mereka. Karena apa? Saat saudara diserang dan saudara melawan, mereka semakin emosi dan saudara juga akan semakin emosi. Jadi emosi tambah emosi akan menedaklah. Pasti saudara akan dikroyok. Satu kalah yang lainnya akan ikut-ikutan. Apalagi saudara tidak ada backingannya, kecuali saudara berkelompok. Itu beda lagi. Jadi waktu berlatih, setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana ketegunan, keyakinan, dan niat yang ada dalam hati masing-masing. Bila saudara ingin menembus alam gaib, namun masih takut di tempat yang angker yang saya sebutkan di atas. Untuk awal pemulanya, bisa di kamar yang gelap dan bersih. Ini untuk pemula ya. Untuk latihan tahap awal. Di kamar yang gelap, yang bersih, Nyalakan dupa, dua biji, dupa kawi, kemenyan arab, dan kemenyan jawa. Dan nyalakan lilin merah di depan saudara. Pakai minyak misik. Oleskan ke tubuh saudara. Lalu caranya sama dengan yang di atas. Dengan cara tarik nafas dan membaca doa yang saya sebutkan. Rasakan sensasi-sensasi dalam menembus dimensi lain. Dalam melakukan ilmu yang saya ijasakan ini, Cuma satu pesan saya. Jantung saudara harus kuat. Demikian cara menembus dimensi lain. Bagi yang jantungan, warning jangan ikut-ikutan. Minta lemah jangan ikut-ikutan. Saudara pernah belajar menembus dimensi lain Dengan mahar berjuta-juta. Tapi nonsen. Insya Allah dengan cara ini tanpa membayar apapun. Cuma klik dan subscribe saja. Saudara mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tinggal setergantung saudara dalam menjalaninnya. Yang penting jantung kuat dan mental joss. Baru boleh menembus dimensi alam gaib. Karena bangsa mereka itu mengerikan wajahnya. Jadi saudaralah yang bisa mengimbangi mereka bagaimana menyikapinya. Semoga keilmuan ini bermanfaat bagi saudara yang membutuhkan. Bila tidak butuh, abekan saja. Anggap sebagai wawasan dan referensi. Siapa tahu suatu hari saudara membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam menembus dimensi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.